Mungkin tokoh ulama para Kiai Ustadz Habib itu mungkin sebuah yang lancangan hadir. Untuk tanggal 4 deklarasi GRIP, DPD Jawa Barat, Ketua Deku. Ini kita lagi persiapan untuk tanggal 4 deklarasi besar-besaran deklarasi DPD GRIP Jaya Jawa Barat di Alung-Alung Kabupaten Kerawan. Kita kurang lebih Rp20.000-Rp30.000. Banyak para Kiai, ulama, tokoh masyarakat yang hadir juga di itu. Termasuk Aba Junedi Albadadi Kerawan Dengklok. Dan termasuk juga Aba Maung, Kiai Haji, Aba Maung Subang. Hadir juga dengan beberapa ulama, termasuk juga Aba Nur, Cirebon, dan dengan juga beberapa tokoh ulama. Mungkin tokoh ulama para Kiai Ustadz Habib itu mungkin sebuah yang lancangan hadir. Untuk tanggal 4 deklarasi GRIP, DPD Jawa Barat, Ketua Umum saya pribadi Hercules, dan Ketua DPD GRIP saya Gabriel Alexander, yang mengadakan antara deklarasi untuk deklarasi GRIP sekaligus untuk deklarasi memberi dukungan kepada Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Kita bekerja keras, berusaha, supaya bisa menang satu putaran. Setelah itu, besok pagi saya hadir juga di acara deklarasi Partai PSI dan Gabungan di Kabupaten Cirebon. Berangkat dari Indramayu kurang lebih 5 ribuan, dipimpin oleh anak saya, Herdinan Hercules Rojari Umar Saham, caleg dari Partai PSI nomor 15, dan caleg DPR Rinya, Partai PSI nomor 9. Berangkat dari Indramayu kurang lebih 5 ribuan orang, mereka akan pawai di kota Indramayu, setelah itu menuju ke Cirebon. Saya malam ini, saya kekerawan, pengecekan terhadap lapangan, dan hari ini saya didatangi oleh Ketua DPD GRIP Jawa Barat, Gabriel Alexander, dan didatangi oleh Ketua DKI Haji Jumfikar, kami lagi rapat untuk mengering undangan kepada Pak Menhan, dan juga petinggi-petinggi Partai Gabungan, termasuk Mas Wali Kota Solo, Mas Cawapres, Mas Gibran, dan Mas Kaisan, mungkin dengan juga Pak Asim, dan juga Ketua TKN Nasional, kita undang untuk hadir tanggal empat itu. Nah, kalau habis itu saya lanjut ke Cirebon untuk hadir deklarasi, setelah deklarasi selesai, deklarasi gabungan selesai, kembali lagi di Jakarta untuk kita persiapan untuk di kantor DPP, untuk deklarasi gabungan terbuka terakhir tanggal 10, dipimpin oleh Capres-Cawapres Prabowo Gibran, dan Partai Gabungan Indonesia Maju di GBK Gelora Senayan. Nanti kami gerib akan berangkat dari kantor DPP kurang lebih 22 orang. Kita sudah 23 provinsi. Di provinsi itu, database kita sudah 1 jutaan lebih. Nah, itu termasuk juga untuk kita menjaga TPS, begitu kita belum berangkat ke Senayan tanggal 10 ini, kumpulkan semua Tangeran Raya dan juga Jakarta, Repok, Bekasi, Cekaran, dan Bogor di DPP, Utara, Barat, Timur, Selatan, Pusat, cuma di DPP Grip Jaya, Jakarta Barat. Di situ untuk memberi pengarahan, dan untuk mengarahkan mereka untuk menjaga TPS seluruh Indonesia, untuk bagaimana menjaga suaranya. Jangan sampai, seperti kemarin ini, kita mendengar Ketua Umum Partai Garinda, Pak Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari Partai Garinda, berangkat dengan bahwa menjaga TPS kita, menjaga hak suara kita. Kita jamin, saya sebagai Ketua Umum Grip, memberitahkan seluruh anggota jajaran saya Indonesia untuk turun suami, istri, orang tua, mertua, apa semua, untuk menjaga TPS itu, untuk menyamankan hak pilih kita. Prabowo Gibran nomor 2, anggota Grip harga mati untuk memilih Pak Prabowo, harga mati untuk bersama-sama istri, anak, mertua, saudara, sahabat, karabat, mengajak untuk memilih Pak Prabowo Gibran, dan satu putaran, dan juga untuk menjaga TPS itu, jangan sampai ada orang menjolimin hak pilih kita, atau menjolim kotak-kotak yang sudah kita memberikan hak pilihnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.